Sorotan bencana lainnya datang dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, sodara, dimana sekitar 200 warga yang mengungsi akibat banjir bandang dan juga longsor. Ini membutuhkan bantuan pakaian, khususnya anak-anak pelajar. Sekitar 80 orang mengungsi di kantor camat bakti raja, sementara yang lainnya mengungsi di rumah kerabat mereka di tempat yang lebih aman. Di poskop pengungsian telah disiapkan dapur umum dan makanan yang memadai. Pemkap Humbah Has selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk kebutuhan para warga terdampak. Saya tadi tanya kepada masyarakat, Aku sedang disini, mereka menampaikan beberapa hal. Masalah pakaian, khususnya anak-anak, makan disini, sedikit, 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 dan untuk makan dalam beberapa hari ini sangat bagus dan memadai. Sementara itu tim penyelam dari Basarnas Special Group terkendala jarak pandang saat menyelam di perairan Danau Toba untuk mencari korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Air yang keruh membuat jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6-7 meter. Dalam video milik Basarnas ini tampak kondisi di dalam perairan Danau Toba Gelap dan tidak terlihat apapun. Empat orang penyelam dari Basarnas Special Group menyelam di perairan Danau Toba. Namun penyelaman ini tetap belum membuahkan hasil karena penyelam memiliki kendala di jarak pandang. Jarak pandang penyelam hanya 30 cm di kedalaman 6-7 meter. Kondisi air keruh dan gelap dikarenakan air Danau Toba bercampur dengan air berlumpur dari material longsor. Sektor yang pertama kita melakukan pencerahan di permukaan air dan kedalaman air. Dengan kita terjunkan tim penyelam di topian Danau Toba dan kita dibantu dengan alat aku air. Dari hasil penyelaman tadi kita analisa bahwa untuk kedalaman air tadi ada 7 meter dan air sangat keruh di tepian Danau Toba sehingga menyulitkan untuk disability penyelam itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.